Intro Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru Cerdas Dimana pun berada Kembali lagi bersama saya Deku Nyadi di channel Guru Pemula Kali ini saya akan Kembali melanjutkan Sharing saya Kemarin tentang Penggunaan Egg Puzzle Dalam pembuatan Media pembelajaran interaktif Nah disini Kemarin kita sudah Membuat Sebuah video Dengan satu pertanyaan Kemudian Video ini Kemarin belum kita share Kemarin saya coba klik ini Kemudian Videonya kemarin masih private Nah itu disebabkan Karena Saya belum Memverifikasi email saya Jadi setelah saya verifikasi Bila saya cek kembali Ternyata videonya bisa Di statusnya menjadi public Nah kemudian Nah kemudian setelah saya cek disini Ini bisa diubah ya Mereka private atau public Kemudian Jika kita ingin Assign Nah disini Saya klik assign Kemudian di bagian sini ada Assign to class Nah disini belum ada classnya ya Di bagian kanan ada Public link Disini Ketika saya klik public link Disini ada link ya Link ini bisa dibagikan ke siswa Tetapi Ini cuma link preview Ini hanya link preview Sehingga Jawaban yang Diberikan siswa itu tidak akan terekam Ya Ini preview saja Jadi Jadi jawaban siswa itu Berapa nilainya tidak akan Terekam Ke Data kita ya Nah bagaimana caranya Supaya Jawaban siswa itu Bisa terekam ya Jadi Kita harus assign Untuk class ya Jadi disini diwajibkan kita Untuk Membuat Class terlebih dahulu ya Nah bagaimana caranya membuat class Kita masuk Ke Bagian atas ini Ada menu content Gradebook Dan my class ya Kita klik my class Nah kemudian Disini ada Pilihan Ya Add new class Atau Google classroom Ya Kalau add new class Nah disini ada Jadi kita membuat Class di Website Advisornya Ya Tentunya ini akan Sedikit merepotkan Karena Kita harus Meng-add siswa lagi ya Jadi siswa membuat Akun Add password juga Ya Gitu Nah atau Praktisnya Kita import Class yang di Google classroom Ya Jadi Kita bisa klik Yang Google classroom Atau kita Add new class dulu Kemudian import Class disini Ya Kita coba Classroom nya Sama juga Ternyata Oke Kita Coba Klik yes Kemudian continue Kita lihat Bagi masih loading Oh ya Jadi Ada pilihan Akun Google mana yang Kita gunakan Kita Klik allow Oke Kemudian Disini Saya punya Satu kelas ya Jadi saya membuat Satu kelas Sebagai contoh Kelas Design Corel Draw Nah disini Diklik Kelasnya Jika Bapak Ibu punya Kelas lain Ya Silahkan Di Di Import Sejak Kelas itu Ke Dead Basel Klik import Kelas Kita Tunggu Jadi proses Import Nah disini Sudah selesai Ya Selesai Importnya Nah disini Kelas membernya Masih kosong Ya Jadi Bapak Ibu yang Sudah punya siswa Bisa langsung Menggunakan Kelas tersebut Ya Ini hanya sebagai Contoh saja Jadi Kalau Bapak Ibu sudah Punya kelas Dan sudah Isis siswa Disini Tentunya akan ada Nama-nama siswanya Ya Nah Kemudian Kita akan Men-share Atau Memberikan Segment Ya Ke kelas ini Jadi kita Kembali Cari bagian Konten Kita cari Conten kita Kemudian Klik video Yang ingin kita Atau Video yang sudah Isi pertanyaan Ya Kemudian Klik Assign Assign Nah disini Akan muncul Muncul Tadi kan masih kosong Ya Disini sekarang Sudah ada Kelas baru Ya Kelas yang Merupakan Kelas Google Classroom Kita klik Nah Kemudian Di bawah ada Post on Google Classroom Ini on Ya Jadi akan di post Kemudian Klik Assign Oke kita tunggu Hasil loading Dia Ya Jadi Disini sudah Ter post Ya Ter post Kita coba Refresh Akan Muncul Di Classroom Kita Ya Kita muncul Ya Next Ya Disini ada Evocell Ya Jadi Siswa Nanti akan Masuk Kelasnya Kemudian melihat Assign Ini Kemudian mengerjakannya Nanti akan Di bagian Evocell Guru Akan muncul Nanti Disini Akan Muncul Nanti Sesuai Yang sudah Mengerjakan Berapa Skornya Seperti itu Ya Oke demikian Retur Rial Kali ini Jika ada Yang kurang jelas Silahkan Bapak Ibu Guru Bisa Pertanyaan Di kolom Komentar Ya Demikian Bapak Ibu Semoga Bermanfaat 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 Kami Bermanfaat 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 Mesela